Hari cewek ini hobinya telepon polisi Setiap melihat ada orang yang melakukan kejahatan Dia langsung telepon polisi Itu untuk caper Jadi disini dia ngeliat nih ada cowok yang kayaknya lagi nyolong mobil orang Akhirnya si cewek langsung lapor polisi karena menduga Cowok itu maling Akhirnya si cowok bilang Kamu cek aja semua surat-surat di mobil tersebut atas nama siapa Ternyata bener dong Atas nama cowoknya Cowoknya cuma lupa kuncinya itu ada di dalam mobil Sehingga dia harus nyongkel-nyongkel mobilnya sendiri Nah karena cewek ini terlalu kepo Akhirnya dia yang ditangkap polisi Karena sering banget memberikan kesaksian-kesaksian palsu Dan sering menelpon polisi tanpa tahu kebenarannya Akhirnya cewek ini malah dipenjara Kota ini ditipu disuruh beli baju yang harganya 700 ribu Tapi dibohongin Dibilang 38 juta Disini ada cowok yang gak bisa melihat Lagi mau beli jas hitam untuk acaranya Tapi disini Celestnya malah bohongin dia Dengan kasih dia jas yang warna merah Dan warnanya Belenteng-belenteng semua Nah tiba-tiba Pria buta ini buka kacamatanya dia Dan dia Bisa bener-bener melihat ke mata celestnya itu Ngebuat celestnya takut Ternyata dia tuh gak buta Dia ingin membalaskan dendamnya Karena ayahnya yang buta itu Dipermainkan juga di toko yang ini Dan ternyata Cowok ini adalah seorang jurnalis Jadinya dia akan tulis berita Untuk menjatuhkan mereka Semua demi balas dendam Ini jagoan banget Bisa-bisanya dia nyolong bus telolet Dan pas ketahuan Dia malah dipeluk sama sopir busnya dia Gak sengaja ketiduran di bus tersebut Terus tiba-tiba disini Tukang busnya itu ngeliat si nenek yang ketiduran Dia langsung dong ngambilin duit si nenek Nah si nenek pun yang curiga Kalau duitnya diambil Langsung kayak jagoan Dia langsung ngambil duitnya kembali Setelah itu Dia curi dong busnya Dia bawa kabur begitu saja Nah tapi habis ini Neneknya langsung ketangkep polisi Tapi setelah dicek CCTV Ketahuan nih kalau ini Anak buah yang suka nyolongin duit orang Dan karena ini Ulah bawahannya jadi ketahuan Bahwa sopir busnya langsung berterima kasih banget Sama nenek tersebut Kembar ini mendapatkan 18 miliar Saat dia membuktikan diri Mereka itu gak nyontek saat ujian Bahkan pas ujian dari 37 soal Mereka menjawab 266 soal Dengan jawaban yang sama persis Dan hal tersebut Menggagalkan impian mereka Untuk menjadi seorang dokter Akhirnya setelah kejadian ini Dibawa ke pihak pengadilan Mereka dapat membuktikan dari skor IQ-nya Semuanya itu benar-benar sama Setelah dites juga Mereka memiliki kecerdasan yang sama Benar-benar hampir sama akhirnya Mereka gak bisa diputuskan Kalau mereka menyontek Mereka diberikan uang Kompensasi sebanyak 18 miliar rupiah Pian ini Lagi mau nikah Tapi malah suruh temennya yang cowok Pake baju pengantinnya Pura-pura jadi dirinya sendiri guys Bahkan memang sengaja Suaminya itu dijebak Supaya menikahi pria ini Ternyata Sahabat dari calon istrinya ini Kasih tau ke pria ini Sebenernya selingkuh Tapi pria ini bingung banget Apa yang mereka katakan Ternyata semuanya itu palsu Si sahabat cowoknya itu Memang suka sama cewek ini Dan telah memfitnah dirinya Supaya gak jadi menikah sama cewek tersebut Akhirnya calon istrinya Yang udah menghancurkan pernikahannya ini Benar-benar langsung menyesal banget Untungnya calon suaminya masih mau Untuk kembali sama dia Dan menikah kembali Bus ketawain cewek ini Karena dia gak sadar Di belakang rohnya itu Isinya udah darah semua Nembus Jadi awalnya cewek ini kabur Karena Ada orang gak kenal Kayak megang-megang bohong dia Terus dia bingung banget Bahkan dia akhirnya lapor polisi Tapi ternyata Cewek gelandangan itu Cuma mau nutupin Bagian roh dia Dari cewek ini Yang mana Cewek ini gak sadar Kalau dia itu Di belakangnya udah darah semua Dan bahkan Dia itu diketawain Sama satu bus Akhirnya polisi berusaha Untuk kasih tau Apa yang sebenarnya terjadi Ketika dia tau Dia bener-bener malu banget Karena dia udah marah-marah Kegelandangan ini Yang sebenarnya itu Mau membantu dia Ini Tulis minta tolong Di pahanya dia Sehingga gurunya itu Bener-bener kaget banget Jadi cewek ini bingung banget Mau tulis dimana Tapi untungnya Si guru itu peka Gurunya langsung tau Kalau muridnya ini Lagi dalam bahaya Bahkan tiba-tiba Saat gurunya ngeliat Surah minta tolong Di belakang cewek itu Ada cowok yang membawa pistol Ternyata cowok itu Terus mengancam si cewek Sampai ikutin ke ruang kelas Tapi untungnya Si guru ini Sudah tercepat banget Dia udah lapor polisi Dan langsung Membuat si cowok itu Akhirnya ditangkap Terima kasih telah menonton